Pemirsa masih mengawal sidang Ahok di Speak After Lunch terkait dengan pertanyaan saya yang terakhir begitu ke Mas Heri ini terkait dengan saksi-saksi yang hadir di sidang tersebut baik saksi pelapor maupun saksi fakta ini seolah ada perasaan takut karena kita sudah lihat sekitar ada dua dari saksi pelapor yang juga dilaporkan ke polisi. Ya menurut saya agak kurang baik bagi tumbuh kembangnya penegakan hukum kita ke depannya jika cara-cara semacam itu terus dilakukan. Tapi dari sisi hukumnya seperti apa? Ini akan saya jelaskan tidak ada masalah sebenarnya itu hak melaporkan seseorang tapi kalau kita lihat dalam beberapa praktik katakanlah ini kan menyerang kepada persoalan apakah berkualitas atau tidak keterangan saksi ini Atau melihat dari kualitas pribadi saksinya tapi kalau pun melihat kualitas pribadi saksinya menurut saya ada cara yang lebih tepat yaitu bukan langsung melaporkan Tapi memberikan catatan kepada majelis hakim jika ternyata saksi yang dihadirkan oleh salah satu pihak tadi memang konten dari keterangannya adalah tidak sesuai dengan apa yang faktanya Jika ditemukan faktanya itu benar berbohong maka dia bisa dikatakan memberikan sumpah palsu atau juga ada yang mengatakan memberikan keterangan palsu dalam persidangan Itu memang jika ada hal-hal yang dilaporkan ini terkait dengan keterangan-keterangan dalam persidangan Tapi bagaimana jika hal yang dilaporkan oleh pihak-pihak tertentu ini adalah hal di luar persidangan Seperti kesalahan-kesalahan yang dilakukan di masa lalu yang mungkin tidak ada yang tahu tapi ketika dia muncul sebagai saksi yang hadir dalam persidangan kali ini Kesalahan-kesalahan masa lalu itu diungkit oleh pihak-pihak tertentu dan dilaporkan Tim kuasa hukumnya Pak Ahok sangat mungkin mendasarkan pada pasal 242 KUHAP Tapi kemudian nanti akan berlanjut kalau sebelumnya akan ketelah di pasal 174 KUHAP Dalam ranah praktiknya terkait dengan keterangan palsu tadi sebenarnya jika ditemukan faktanya seseorang itu tidak sesuai memberikan keterangan Hakim akan menanyakan kembali jika memang dirasa ini meragukan keterangannya Kalau sudah clear di persidangan menurut saya sudah clear di situ Tapi jika memang dianggap ini sudah sangat mengganggu sekali Majelis Hakim sangat mungkin meneskori sidang Kemudian melakukan musyawarah kecil diantara Majelis Hakim dan kemudian membuatkan sebuah penetapan Nah konteks ini yang menurut saya seharusnya dilakukan terlebih dahulu bukan dengan jalan melaporkan Tidak akan ada batas akhirnya jika setiap saksi yang diajukan diragukan kualitas pribadi saksinya Kemudian akhirnya dilaporkan di luar dari persidangan yang seharusnya sedang berlangsung ini Sehingga nanti cara berpikir kita mandiri berdiri sendiri tanpa ada korelasi positif dengan kasusnya Sehingga nanti tidak ada juga hubungannya dengan kasus ini Buat apa kalau memang hanya sekedar untuk membuktikan bahwa orang ini adalah tidak dapat memberikan keterangannya Maka kaitkan dengan kasus ini Dan biarkan Majelis Hakim kemudian memutuskan dalam sebuah penetapan yang masih dalam konteks kasus ini juga Sidangnya bukan di sidang terpisah dengan laporan terpisah tadi Itu yang menurut saya agak berbeda pendapat saya Mungkin saja mungkin tadi cara dari kerja tim kuasa hukumnya Pak Ahok Adalah ingin membuktikan bahwa ada kriminalisasi tadi ada politisasi dalam kasus ini Sah-sah saja tapi lebih baik jika memang hal itu ada keberatan dari tim Pak Ahok Dilakukan di dalam sidang Bukan dengan melaporkan lagi kasus ini di luar dari konteks yang sebenarnya Baik tapi sepertinya saya katakan sebelumnya begitu Mungkin ini juga akan menghadirkan rasa takut bagi saksi-saksi yang mungkin akan dihadirkan ke depannya di persidangan seperti ini Ada tidak sih perlindungan-perlindungan yang seharusnya diberikan kepada saksi-saksi yang sudah memberikan keterangan dan akan memberikan keterangan nantinya Ya karena tadi sekali lagi saksi ini memegang peranan penting dan kunci dari penyelesaian sebuah kasus tindak pidana Maka harusnya ada bentuk penghargaan terhadap saksi Bentuk penghargaan terhadap saksi ini memang sudah lama oleh negara kita Itu diakomodir dalam undang-undang dan kemudian dibentuknya satu komisi khusus Yaitu lembaga perlindungan saksi dan korban Nah diatur dalam undang-undang itu agar orang itu tidak takut dalam memberikan keterangan Dijamin haknya, dijamin oleh undang-undang untuk kemudian dilindungi tadi memberikan keterangan di muka persidangan Ingat keterangan yang bernilai itu adalah keterangan yang ada di dalam pengadilan ketika disumpah Jadi keterangan macam apapun dari saksi yang tidak diberikan di muka persidangan yang tidak di bawah Maka dia tidak akan mempunyai nilai kekuatan pembelian Tidak dihitung begitu ya dan tidak akan ditanggapi keseriusannya oleh hakim Betul, dan tidak semua orang yang punya latar belakang hukum menjadi saksi Sehingga sangat mungkin untuk menjadi saksi pertama kalinya pasti muncul rasa kekhawatiran, ketakutan Beberapa kali saya mencermati sidang bahkan orang yang sudah tahu pun akan terbata-bata Ketika menyampaikan suatu kronologis bahkan ditanya umurnya berapa dia bisa lupa Karena saking gugup ya Dan hal itu adalah hal yang wajar begitu Sangat wajar Bagi mereka-mereka yang sudah pernah ada di persidangan maupun apalagi mereka yang belum pernah begitu ya Betul, karena atmosfernya berbeda Apalagi dalam beberapa sidang bahkan kadang sudah dijelaskan oleh hakimnya Diberikan keterangan bahwa Anda datang sebagai saksi di sini Dan jika Anda tidak menyampaikan pada yang tidak sebenarnya Maka ada ancaman hukuman yang disebutkan 7 tahun bahkan 9 tahun Kalau memang itu akhirnya memberatkan si terdakwa Baik, dari saat itu itu ada efek psikologis begitu ya kepada saksi Baik, kita masih akan lanjut lagi Membincangkan terkait dengan jalannya sidang Kasus tugas perisahan agama yang dilakukan oleh Basuki Cowa Pertama Saat lagi di Speak After Lunch Terima kasih telah menonton!